Intro Mitra Sehat Soman, jangan lupa saksikan Bincang Sehat Santai bersama Soman secara live di channel Youtube dan Facebook Radio DSS Official Jangan lupa like dan subscribe Halo selamat siang Mitra Sehat Soman, kita bersama kembali dalam program Bincang Sehat Santai bersama Soman untuk edisi hari ini bersama saya Retno Yunita dan juga Dr. Muhammad Asari, konsultan medis Soman Mitra Sehat Soman, pembahasan kita kali ini adalah malas bergerak, diabetes mengintai Nah Mitra Sehat Soman di era yang serba canggih dan serba instan saat ini banyak sekali hal yang merubah kebiasaan kita sehari-hari misalnya saja ingin makan, apapun tinggal pesan online kita bisa memperoleh barang-barang yang kita sukai dengan hanya memesannya secara online dan ditambah lagi untuk penjagaan penularan COVID-19 diterapkan belajar online dari rumah bekerja online dari rumah dan masih banyak lagi dan hal-hal ini tentunya membuat ruang gerak tubuh kita semakin sedikit atau bahkan tubuh kita tidak mengalami pergerakan sama sekali dan hanya rebahan saja di rumah tentunya tanpa kita sadari hal ini dapat sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh berat badan bisa menjadi naik dan terjadi obesitas dan hal ini bisa memicu kita mengalami penyakit diabetes penyakit yang diam-diam ini bisa memicu berbagai penyakit mengerikan lainnya atau komplikasi dan bisa menjadi penyebab kematian Nah Mitra Sehat Soman lalu apa yang harus kita lakukan di saat-saat sekarang ini apa saja tanda-tanda ataupun gejala ketika penyakit diabetes sudah mengintai kita bagaimana cara mengatasinya dan dapatkah Herbal Soman menjadi solusi untuk masalah ini dan untuk membahas topik menarik ini saya langsung saja menyapa Dr. Mohd Asari konsultan medis Soman yang sudah hadir bersama di studio Halo selamat siang Dr. Asari apa kabar? Selamat siang Mbak Reno kabarnya baik-baik saja Baik saja ya dok ya Makin fit nih dok Rahasianya apa tuh dok? Fit itu cukup istirahat Kemudian makanlah makanan yang baik tapi jangan berlebihan baik tapi kalau berlebihan sakit juga Oh gitu oke Cukup istirahat jadi jangan kebanyakan istirahat jadi mager malas gerak ya dok ya Nah itu dia kalau dikaitkan dengan pembahasan kita kali ini dokter Satu lagi rajin berolahraga Nah olahraga ini membuat tubuh kita juga bergerak Nah bicara soal malas gerak ini Zaman sekarang memang sepertinya kita dituntut untuk melakukan itu secara praktis begitu ya Kemajuan teknologi menuntut kita dokter Mau tidak mau misalnya belanja juga sekarang sudah bisa online Belajar juga online gitu ya dok ya Apalagi ditambah COVID-19 Nah bagaimana menurut dokter keadaan yang sedang terjadi seperti sekarang ini? Kita kaitkan dari sisi kesehatan dok Kita melihatnya dari sisi kesehatan sangat miris ya Kita ini manusia baik di seluruh dunia itu Ingin mudah Tidak mau capek Seperti itu dia Sejak zaman dahulu manusia selalu berusaha menciptakan alat agar bisa membantu kerja dia agar dia tidak capek Itulah dia Mulailah terjadi revolusi industri Di zamannya Jamiswad Pencipta mesin uap Ya untuk industri Ya dia ciptakan mesin untuk membantu industri agar manusia tidak Ya kecapean Seperti itulah Terus berkembang sesuai dengan zamannya Makin canggih Mesin itu Sehingga manusia itu tinggal duduk saja Dia tinggal bicara Datanglah apa yang dia inginkan Seperti itu Ya jadi dengan robotik istilahnya Robot yang bekerja untuk dia Atau mesin yang bekerja untuk dia Efek samping dari semua Industri Kecanggihan ini Ada Tentu ada Ya Kenapa Apa yang ditakutkan disini Tidak ada lagi Stress Fisik Bukan jiwa ya Lain Jika jiwa Ada stress Fisik Fisik Manusia zaman dulu Tidak ada yang namanya Sakit Karena stress fisik terus dia Dia kerja terus Itu artinya kerja Otot dia itu kerja terus ya Mengangkat beban-beban yang berat Maka dia sehat terus Di zaman sekarang Selalu manusia itu Akibat stress fisiknya berkurang Maka penyakit lain muncul Yaitu penyakit yang disebut dengan Penyakit metabolik Gangguan metabolik Yaitu Tidak adanya stress fisik Pemakaian gula Di tubuhnya berkurang Akibatnya apa Dia Gula di dalam darahnya Meningkat dengan pesat Hingga dia dikatakan Dalam keadaan Menderita diabetes melitus Akibat tidak mau bekerja Loh saya itu bukan pekerja Bekerja itu bukan Olahraga bekerja Stress fisik itu Dibikin stress fisik Maka Otot marah Kami kerja aku gak dikasih makan Nah dikasihlah gula tadi Nah bersihlah tubuhnya Oke Baik Jadi Kemajuan teknologi Atau memang kita akan Sangat sulit begitu ya dok Jika menghindari dari kemajuan teknologi Yang terjadi sekarang Sama lah Seperti kalau manusia ini Dipindahkan ke bulan Atau ke angkasa luar Tidak ada kerja Ringan semuanya Dengan gravitasi Nol Tidak ada beban pada ototnya Maka dia pun akan Menderita diabetes Mau tak mau Dia harus olahraga terus Di sana Nah makanya para astronot itu Begitu pulang dari Stasiun angkasa luar Ke bumi Banyak penyakit yang dideritanya Salah satunya itu adalah Pengeroposan tulang Karena ada gravitasi Tidak ada yang membebani Fisiknya Beda dengan di bumi Gravitasi Satu Dibebani fisiknya Maka dia Vitamin D Banyak dikeluarkan Untuk Menciptakan Kalsium Sebanyak-banyaknya Maka dia tidak Kropos Oke Baik Jadi Kalau ada tangga Ya sebaiknya dipergunakan Benar Jangan pakai Eskalator atau lift Untungnya besar loh Naik turun tangga Jadi kan Saya Ada suatu penelitian Di Jepang Dikatakan Adalah dua kelompok Dibikin Satu orang yang mau Di kantor ya Yang satu mau Pakai tangga Yang satu hanya Pakai lift Setelah diteliti Beberapa bulan Ternyata yang pakai tangga Naik turun-naik turun Dari atas ke bawah Dari bawah ke atas Lebih sehat Daripada yang naik lift Nah Nah itu dia Ternyata kadar gulanya Yang naik lift ini Naik tinggi Yang Olahraga terus Naik turun tangga Kadar gulanya tetap normal Oke Jadi ada kaitannya memang Ketika Anda aktif bergerak Begitu ya Dengan Kaitannya dengan tekanan darah Satu Satu Oke Dan gula darah juga Begitu ya dokter ya Iya Gula darah juga Gula darah juga Wah Ini jadi bisa kemana-mana Sebenarnya bisa lebih menyehatkan Begitu ya dok Betul Betul sekali Jadi kalau pun ingin Belanja ke satu tempat Yang jaraknya dekat Ya tidak berusaha Pergunakan mobil Atau motor Begitu ya dok Jalan kaki Jalan kaki dia sehat Untungnya sama dia Jaraknya cuma Berapa mas 100 meter Pasarnya Untuk belanja Dia naik mobil Enak Kapan dia berkeringat Tidak ada keringatnya Oke Sakit lah dia Tidak lagi Baik Dan mungkin juga akan terjadi obesitas dok Orang yang malas bergerak Itu lah dia Nah Orang ini tidak bergerak Kata tubuhnya Lemaknya Ngapain kita Kita simpan aja dulu Ya simpan aja dulu Terus disitu Akhirnya Darah Menjadi Kental Jantung Akan memompah Darah yang kental Agar Terdistribusi Merata Keseluruh tubuhnya Dengan Susah payah Jantung memompah Maka tekanan darah Akan meningkat Secara signifikan Kebiasaan ini Dipeliharanya Terus menerus Maka dia Menderita Hipertensi Sekunder Ya Ini yang Ditakutkan Hipertensi Sekunder yang bukan Diturunkan Yang dia cari Kesalahan ini Penyakit ini Nah ini Didampingin lagi nanti Sudah dah gemuk Kena lagi diabetes Hipertensi dengan diabetes Atau diabetes Diabetes dengan hipertensi Nah ini dok Apakah memang Mereka yang obesitas Itu akan Mengalami atau Menderita penyakit Hipertensi dan diabetes Ini dok Iya Otomatis Otomatis Jadi gini Bapak ibu yang Lagi mendengarkan ini Di rumah Ingat Bangsa ini Berada di posisi Keempat Dunia Penderita diabetes Terbesar di dunia Yang kemarin Sekarang di posisi kelima Sekarang di posisi keempat Naik peringkat Naik peringkat Kita bisa tepuk tangan Bahayanya ngeri kali Di P2 Diabetes ini Tadinya Meksiko Kita di bawah Sekarang Meksiko di bawah kita Nah seperti itulah dia Jadi kenapa bisa begini Inilah dia Orang Manusia Itu di akhir zaman ini Di penghujung zaman ini Itu karena sudah ada Kemajuan teknologi Memudahkan hidup dia Enak memang Memudahkan hidup dia Ada yang dikurangkan disitu Sistem kesehatannya Tidak diperhatikannya Karena sudah enak Jadi Mau naik tangga Tinggal berjalan Pijit Jalan Orang dulu Naik tangga Padahal naik tangga Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Nah udah Pulang dia Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 1 Nah tiap hari dia begitu Itu Dia bisa membakar 1.500 kalori Dalam 1 hari Kan sehat Bersih Ya Nah Sekarang tidak Rombongan sama anak Anak istrinya dia Masuk ke 1 mal Jalan-jalan Habis itu naik Eskalator Kapan bekerja Nggak ada kerja Fisik Stress fisik Nggak ada Nengok sana Nengok sini Ada sampai ke atas Sedikit pun Tak terbakar Kalorinya Nah habis itu Di atas sana Ada tempat makan-makan Ditambah lagi Kalorinya Nah itu adalah Obesitas tadi Obesitas penyumbang Diabetes terbesar Di dunia Wow Jadi memang Kalau dilihat dari Data WHO juga Dok Ternyata memang Membuktikan 60-80% Kepulasi dunia Kurang aktivitas fisik Itu menjadikan Kurang gerak Sebagai penyebab Keempat kematian global Dikaitkan dengan diabetes Tadi ya dokter Penyumbang terbesar Penyakit diabetes Tadi Diabetes Adalah saya Ibunya penyakit Induk segala penyakit Mother of disease Jadi Setelah dia menderita diabetes Kalau nggak dia Sadar juga Inilah luar biasa Nggak sadar juga Maka nanti akan ada komplikasi Kemana Ke hipertensi Tak sadar juga Komplikasi lagi Kemana Tak sadar juga Kemana Ke stroke Mau Pilih mana Terserah Ya Saya sarankan Anda Mulai sekarang Segeralah Sadar Olahraga Olahraganya Nggak berat kok Anda hanya cukup Jalan 30 menit Bukan harus Berpeluh-peluh Berkeringat Banyak Anda Yang penting Ada Pergerakan fisik Pergerakan fisik ini Akan Membuat Gula Terpakai Besar-besaran Dibakar Untuk otot Dan untuk otak Maka Bersihlah tubuh Anda Beruntung Anda Anda sehat Seperti itu Oke Jadi Mitra Sehat Soman Bahwa hanya dengan Merubah perilaku Hidup kita Ya dok ya Mengubah perilaku Hidup kita Kita bisa terhindar Dari masalah Kesehatan Termasuk diabetes Jadi ya Stres fisik itu perlu Tapi Porsinya itu Seberapa sih dok Stres fisik ini Apakah memang harus Bergerak terus Setiap hari Dengan mungkin Tadi dokter sebutkan Ada berapa langkah Atau bagaimana dokter Kalau Di dalam Suatu iklan Dikatakan Dengan seribu langkah Maka tulangan Aku akan sehat Tulangan aku akan padat Tahan dulu dokter Seperti yang sudah ada Mitra Sehat Soman Yang ingin bergabung Halo Mitra Sehat Soman Selamat siang Halo Selamat siang Selamat siang ibu Dengan ibu siapa di mana Ibu Sinta Tanjung Balai Karimun Oh Ibu Sinta di Tanjung Balai Karimun Silahkan pertanyaannya ibu Kita mau nanya di luar Dari tema boleh 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 ibu silahkan Ini saya Suami saya kan umurnya 45 tahun Itu gejala batu ginggal Dan di cek dokter Kerantinannya itu 141 Jadi saya mau nanya Apakah bermasalah Dok Tentang kerantinannya Sebenarnya 141 Yang kedua Apanya ibu boleh diulang 1,1 Kerantinin 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 ya Apakah bermasalah Dengan segitu jumlah Tingginya gitu kan Kemudian Fungsi normal Ginjal kita itu Berapa Cimana Fungsi Normal ginjal Makanan yang tidak boleh Untuk orang batu ginjal itu Apa dok Itu aja Oke Baik Terima kasih Terima kasih Kembali kasih ibu Sinta Di Tanjung Malika Rinduan Oke Suami ibu Sinta ya Usia 45 tahun Kena batu ginjal Jadi Pada saat Dilakukan pemeriksaan General check up Atau tes fungsi Ginjal Ditemukan bahwa Kretinin Kretinin Itu 1,41 Sementara Di dalam Apa Dalam pemeriksaan Atau Dalam keadaan normal Itu kretinin Tidak boleh banyak Tidak boleh lebih Dari satu Ya 0, sekian Sampai 0, sekian Gak boleh satu Gak mendekati satu pun Gak boleh Oke Berarti ini kalau sudah Melewati ambang batas Kalau gitu ya Suami ibu Sinta Gara-gara ada batunya Nah Orang yang gagal ginjal Ringan Ya Juga akan begitu Kretininnya akan meningkat Itulah Artinya fungsi ginjal Suami ibu Sinta Ini agak-agak Terganggu lah Gitu ya Jadi kalau Ginjalnya Atau batu ginjalnya Dihilangkan Atau dioperasi Operasi sekarang Tidak ekstrim Seperti operasi Zaman dulu ibu Sinta Operasi sekarang Itu bisa dibulai dari Saluran kemihnya Dimasukkan alat Ya Tentu dengan Di Anastasi dulu ya Anastasinya pun Seperti Anastasi Blok Seperti ibu-ibu yang mau Sesar Oke Nah diambil Dilehat pakai televisi Monitor Dipecahkan lah batu tadi Jadi Sekitar 45 menit Ya Dia Dirawat inap Di rumah sakit Habis itu kalau tidak ada komplikasi Silahkan Kembali ke rumah Oke Mudah kok sekarang Ya Jadi di rumah sakit besar Jadi operasi Ginjal sekarang Tidak seperti zaman dulu Berdarah-darah Enggak Habis di operasi Sudah pulang Sehat Berarti bius lokal Kalau tadi itu ya dok ya Pasien sadar Pak sadar pasien Pasiennya nengok Jadi seperti lumpuh Kaki ke bawah Ya Seperti ibu-ibu Yang mau seksu cesar ya Betul Di blocking Di block Dari tulang belakang bawah Nah disitu Dia Hilang rasa Nah disitulah Dimasukkan dari saluran kemih Dipecahkan lah Itu batu tadi Selesai Jadi gak usah takut Jadi fungsi Ginjalnya ini agak terganggu sedikit 1,41 Agak tinggi Jadi jangan setinggi ini Jadi kalau bisa di bawah itu Di bawah satu Iya benar Kemudian dari segi makanan dokter Bagaimana Adakah yang perlu dipantangin Yang dipantangin ya itu Misalnya Kandungan makanan daging ya Daging itu kan logam Isinya kalsium Kurangi Jadi kalau maupun kalsium itu Kalsium yang ada Dari ikan Bukan ikan teri ya Ikan teri tinggi kalsiumnya itu Jadi ikan biasa Makanlah seperti biasa Kemudian sayur-sayuran Sayur-sayuran itu seperti bayam Hindarkan dulu Karena itu tinggi logamnya Jadi memperberat kerja ginjal Suami Ibu Sinta Ibu Sinta ya Oke baik Semoga sudah terjawab pertanyaannya Kita coba sapa kembali Mitra Sehat Soman Yang ingin bergabung dokter Halo selamat siang Mitra Sehat Soman Iya selamat siang kak Iya selamat siang ibu Dengan ibu siapa di mana Ibu Sajita Ibu Sajita juga Maaf Tidak terlalu jelas Kami mendengar Boleh lebih kuat lagi suaranya ibu Iya di Jogja Oke Dengan ibu siapa ini Ibu Sajita Iya di mana ibu Di Jogja Oh ibu Jogja Oke Oke baik Iya ibu Ini kalau Kalau melakukan Apa itu Renang Tapi kan dingin banget Kalau diawali dengan Main skipping dulu Itu boleh enggak Cuma Langsung masuk Kurang Tapi kan ini bergering Mas jauh Berenang ya ibu ya Iya Diawali dengan itu Skipping dulu Cuma Tapi berenang itu Iya Dingin banget Bolehkah kalau diawali dengan itu Skipping dulu Speed dulu Oh pemanasan Skipping Boleh ibu Boleh silahkan Tapi kan ini Ini dong Apa itu Terkeringat Langsung masuk Air itu enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Oh tidak apa Iya sama aku Selain skipping pun bisa Pemanasan stretching dulu Stretching Sama 15 menit Baru Oh 15 menit Olahraga berenang Iya Tapi Bergeringan itu boleh enggak dong Boleh Enggak ada masalah Oh Kan pemanasan itu kan Nanti baru setelah Olahraga Lakukanlah pendinginan Iya Jadi tidak Masuk kolam itu Dikak dingin sekali dong Iya Enggak apa-apa Oke Terima kasih Bersama-sama ibu Terima kasih ibu Terima kasih Sudah setia terus Bersama kita ya Oke baik Silahkan mitra sehat somban Yang ingin berinteraktif Juga kembali Kami ingatkan Anda bisa menghubungi Line telepon kami di 0811 6106 676 Atau juga melalui Live chat youtube kita Di radio DSS official Baik dokter Ini sudah ada pertanyaan lagi Saya boleh bacakan langsung Dari live chat kita Dari ibu putri Nababan Selamat siang Ibu putri Dokter Apakah dengan berjalan kaki saja Itu bisa menghindari kita Dari diabetes dok Oke Ini pertanyaan bagus ya Olahraga Banyak jenisnya Betul Masuk renang tadi Yang disebutkan Dibilang ibu Dibilang ibu Dibilang ibu Berenang Olahraga skipping Ya Itu adalah olahraga Atau melakukan Tindakan Stress visit Jadi ibu putri Menanyakan Apakah dengan Olahraga berjalan saja Yang berjalan disini Juga disebut dengan Aerobik Ya Itu adalah Olahraga Olahraga Artinya Membuat otot Dalam Dalam keadaan Stress Ya Otot yang stress Ibu putri Dia butuh Makanan Mungkin dokter bisa jelasin Otot yang stress Itu yang gimana Maksudnya dokter Otot yang stress Atau stress fisik Stress fisik itu olahraga Dikatakan Nama lain Olahraga Menggerakkan Atau memperkerjakan otot Seperti apa Bertinju Olahraga Lari Dan sebagai Maraton Dan sebagainya Olahraga naik sepeda Itu stress fisik Jadi dalam keadaan Stress fisik Otot butuh Makanan Makanan yang ada Di dalam Yang kita makan tadi Seperti apa Ya nutrisi Yang kita makan Ditambah ada gulanya Ditambah ada Oksigen Nah Maka sebelum melakukan Stress fisik Atau olahraga jalan Seperti bu putri bilang Lakukanlah Pemanasan dulu Ya Warming up 15 menit Warming up ini Manfaatnya besar sekali Bu putri Yaitu untuk mengumpulkan Oksigen Sebanyak-banyaknya Dan Menyimpannya Dimana Di dalam otot Rangka Ya di kaki Mana yang bergerak Nanti Otot rangka Misalnya Kaki Lengan Atas ya Dan Anggota gerak bawah Ya Kemudian Paru-paru Apa Otot-otot di dada Otot-otot di perut Otot bantu nafas Perut Setelah 15 menit Cukuplah ini Oksigen Ditumpuk di dalam otot tadi Karena apa Gunanya untuk apa Agar otot-otot tadi Tidak Kekurangan Oksigen Waktu kita bekerja Atau Stress fisik Yang dikatakan Kekurangan oksigen Ini dalam bahasa Kedokterannya Oksigen debt Atau Hutang oksigen Inilah Orang baru berjalan Berapa-apa langkah Dia diam Terus Kenapa Capek Baru berapa langkah Jadi kalau ada Stressing tadi Pemanasan Dia bisa Olahraga Lebih dari Satu jam Karena ototnya Tidak kekurangan Atau tidak berhutang Oksigen Seperti itu Boleh Olahraganya Jalan santai Silahkan Mana yang disukai Ada yang suka Triathlon Dari Olahraga Dia berlari Kemudian naik Sepeda Habis itu Dia berenang Atau Triathlon Ini orangnya Segernya luar biasa Sehat kali ini Seperti Ibu Sagita Tapi memang Yang diawatiran Ibu Sagita Ketika sudah Pemanasan Keringat Terus masuk air Itu tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Ada mitos di masyarakat Bisa masuk angin Tidak Tidak masalah Selamat siang Selamat siang Ibu Pertanyaannya begini Dokter Mohon bagi tips Dan triknya Dok Bagaimana cara Mengatasi mager Males gerak Dokter Bagi kami Kau milenial ini Dok Supaya terhindar Dari penyakit diabetes Jadi diakui Kau milenial Agak-agak mager Ini ada Bagus ini Ibu Alexa Mau sehat Jadi Jawabannya Kenapa Ingat saja Tidak enak Di rumah sakit Kalau sudah Masuk rumah sakit Satu biayanya besar Satu lagi Tak enak Jadi satu lagi Ingat saja Ibu Alexa Kalau sudah kena diabetes Tak akan sembuh Minum obat Seumur hidup Ibu makan obat Mau enggak itu Kalau itulah Pemicu ibu Mau bergerak Tidak malas bergerak Jadi Cukup Minimal Tiga kali Dalam seminggu Ibu berolahraga Minimal Tiga kali Bukan Setiap hari Tapi kalau mau setiap hari Ibu Lebih bagus ya Keuntungan ibu Beginilah Keuntungan kita Berolahraga Rajin berolahraga Dengan Niat yang tulus Untungnya apa Tubuh kita akan Menghadiahkan kepada kita Yang namanya Morfin alami Yang ada di dalam tubuh Yang terbentuk di dalam tubuh Morfin alami Atau Ibu nanti cari Di mana Endomorfin Morfin Morfin inilah yang menyebabkan kita Enak Senang Bahagia Badanya Ringan Habis olahraga Aku ringan Iya Morfin alaminya Berlimpah di dalam tubuh dia Dan berpikir pun Cerdas dia Emosionalnya juga Menurun Nah Morfin alami Inilah Bahan baku Untuk Membentuk Antibody Nah dari sini nanti Keluar lagi Serotonin Hormon bahagia Itulah untungnya kita Antibody yang meningkat Maka terhindarlah Ibu Dari yang namanya Diabetes Tipe 2 Begitu bu Oke Itulah pemicunya Perangsangnya Jadi bayangkan Kalau masuk rumah sakit itu Biaya akan mahal Iya Muka Muka dokternya Serem-serem Tapi dokter Asari Gak serem kok Begitulah Gak enak lah Pokoknya masuk rumah sakit itu Oke Baik Ibu Alexa Sepertinya sudah terjawab Tapi melihat Morfin alami Itu bu Nanti ibu merasakan Aku gak pernah sakit aku ya Itu lah dia Aku gak pernah sakit aku Dengan olahraga ini Oke Morfin alami tadi Jadi lagi-lagi Gaya hidup diubah Begitu ya dok Benar Tapi dengan situasi Yang seperti sekarang Memang perlu sekali Asupan naman juga dok Benar Jadi Selain Olahraga Maka Untuk mencegah Kita terhindar Dari diabetes Tipe 2 Ibu Kita perlu Mengkonsumsi Sayur Buah Rempah-rempah Apa saja itu Contohnya Sayur bayam Menghindarkan kita Terkena diabetes Tipe 2 Sinamon Layu manis Obat diabetes Ya Dan kulit manis Ya yang diambil Saripatinya Itu juga Melindungi kita Dari diabetes Tipe 2 Itu baru Tiga macam Kalau udah Tiga puluh sembilan Macam tadi Dari soman ini Itu semuanya Berpotensi Melindungi kita Dari Diabetes Tipe 2 Kenapa Tanda tanya yang besar Karena semua itu Mengandung serat Yang tinggi sekali Jadi di dalam Sayur buah Rempah itu Ada serat Serat inilah Yang Mencukupkan kita Seginilah Gula yang ada Di tubuh kamu Kolesterol yang ada Di tubuh kamu Jangan berlebihan Sisanya Apa Serat tadi Satu lagi yang mengambilnya Membuangnya keluar tubuh Makanya sehat lah orang ini Itu dari Herbal Soman Jadi Kalaupun mungkin Anda merasa Mitra sehat Soman Waduh Saya sudah makan sayur dok Saya sudah makan buah dok Apa itu sudah tidak cukup Tidak cukup Bisa tidak dia makan buah Satu panci Atau sayur satu panci Tidak akan sanggup Angkat tangan itu dok Makanya Sudah diperhitungkan Maka diambil Saripatinya Dalam bentuk cairan Itulah herbal tetes Yang kita konsumsi Dua kali sehari Untuk mencegah Terjadinya Terkena Diabetes Tipe 2 Jadi serat tadi Selain Memperbaiki kerja Dari organ Pangkreas Dia juga Bekerja Mengangkut Gula yang berlebihan Agar bisa dipakai dengan Insulin yang sedikit Oleh si manusia ini Jadi Ada orang masih Apa mungkin Satu botol kecil itu Di dalam satu botol kecil itu Tiga puluh sembilan Macam sayuran Buah Dan rempah ini Kandungannya Setiap tetesnya itu Mampunya Kasiat Ya Untuk Mereduksi jumlah Gula darah yang Meningkat Hal ini sudah Diuji coba Bapak Ibu Oleh Universitas Gajah Mada Di Yogyakarta Terhadap Pasien Diabetes Tipe 2 Yang Dia lakukan Pendelitian Menggunakan Herbal soman Kepada Penderitaan Diabetes Tipe 2 Dan Hasilnya Sangat Bagus Yaitu Dapat Menormalkan Kadar gula darah Rata-rata 33 persen 33 persen Misalnya Kadar gula darah Seseorang ini Misalnya Di atas 200 Ya 33 persen Dari itu Ya kan Lumayan sekali Betul Ya Jadi Itu UGM Yang melakukan Penelitian Sudah diseminarkan Di 2017 Kemarin Di Medan Ya Oleh para Ahli Ahli penyakit Dalam Dan Ahli-ahli Apotekar Oke Jadi kalau bicara Soal Soman Juga memang Kita sudah ada Standarnya ya Ada sertifikat CPOTB nya Dan kita akan Bahas hal itu Di seksi berikutnya Juga Mitra Sehat Soman Silahkan bagi Anda Yang nanti ingin bertanya Silahkan boleh bertanya Melalui line interaktif kami Di 0811 6106 676 Atau juga di live chat Youtube kita Di Radio DSS Official Tetap bersama kami Dalam bincang Sehat Santai Bersama Soman Selamat pagi Selamat pagi Kita selalu bekerja lagi Nah di masa pandemi Seperti ini Pentingnya untuk menerangkan Tiga Mencuci tangan Menjaga jarak Nah yang ketiga nih Jangan lupa Memakai Masker Punci mobil udah Handphone udah Dompet udah Nah kayak ada kurang nih Apa lagi nih Nah ini dia Nah ini dia Herbal Soman yang terdiri dari 39 buah sayur dan rempah Ada disini Nah ini herbal tetes yang sudah teruji klinis loh Dan dia sudah mendapatkan Sertifikat CPOTB Cara pembuatan obat tradisional Yang benar dan baik Dan sertifikat Badan POM TR Dan juga Yang baru-baru ini Mendapatkan sertifikat FDA Food and Blacks Administration Dari Amerika loh Nah Yuk Saatnya beraktifitas Jangan lupa bawa Soman ya Nah capek bentar nih Beraktifitas hal yang Ah yuk istirahat lah Nah Sebelum kita beristirahat Yuk kita konsumsi Soman Soman ini terdiri dari 39 buah sayur dan rempah Ada di dalam Soman Nah untuk kamu yang menjaga Diatan tubuh di masa pandemi seperti ini Seperti ini Seperti ini Untuk menjaga Imunitas dan dayatan tubuh Tidak berbau Tidak berasa Nah Nah Soman ini Sangat aman banget Untuk di konsumsi Untuk segala usia Mulai dari balita Dewasa Orang tua Nah Soman ini Sudah mendapatkan Sertifikat loh Sudah mendapatkan Sertifikat Pandernya jelas Tunggu apa lagi Yuk konsumsi Soman Soman Banyak menolong Tidak buah Mitra sehat Jangan lupa Saksikan Bincang Sehat Santai Bersama Soman Secara live Di channel Youtube Dan Facebook Radio DSS Official Jangan lupa like Dan subscribe Terima kasih Terima kasih mitra Untuk Mitra Sehat Soman Untuk Herbal Soman Anda bisa dapatkan Di rumah Soman Serta radio Kesaingan Anda Dan seluruh apotek-apotek Serta toko Herbal Yang ada di wilayah Maupun daerah Mitra Sehat Soman Untuk info lainan Konsultasi dan penjualan Soman Silahkan Anda bisa hubungi 0811 6366366 0811 6366366 Dan 0811 6552366 0811 6552366 Dan Anda juga bisa saksikan Talk Show ini Di channel Youtube Dan Facebook kami Yaitu Radio DSS Official Dan untuk mitra sehat Jangan lupa Anda juga bisa Ikuti program Discuss Diskusi kesehatan Yang ingin bertanya Mengenai kesehatan Serta edukasi tentang kesehatan Anda bisa WhatsApp Juga dari sekarang Di 0811 610 676 Dan pada hari Jumat Akan kita Bahas Atau kita jawab Pertanyaan dari Anda Baik Dan kita lanjutkan Kembali Silahkan juga Yang ingin bergabung Berinteraktif Ya Di siang hari ini Dengan topik bahasan kita Yaitu Malas bergerak Diabetes mengintai Anda bisa hubungi 0811 610 676 Atau juga di live chat kita Di Radio DSS Official Baik Dan Dr. Asari Kita coba Bacakan kembali Ini sudah ada pertanyaan Yang masuk dok Melalui live chat kita Dari Bapak Darwin Syaputra Halo selamat siang Pak Darwin Pertanyaannya dokter Apakah diabetes Bisa dihindari Tanpa harus berolahraga Wah ini menarik nih Gimana dok Terima kasih ya Terima kasih ya Pada Pak Darwin Yang sudah bergabung Pada kita Bertanya Apakah Diabetes itu Bisa dihindari Tanpa berolahraga Tapi kita bahas dulu Untungnya berolahraga Ya Pak Darwin Sewaktu Pak Darwin Melakukan aktivitas fisik Atau exercise Keuntungan yang Pak Darwin Dapatkan Adalah Di saat Pak Darwin Exercise itu Banyak Zat-zat Asing Yang tak pantas Di tubuh kita Diikat Dibuang Keluar tubuh Baik melalui keringat Melalui urin Ya Itulah keuntungan tadi Racun yang dibuang Itulah Jadi dalam waktu Melakukan aktivitas tadi Itulah terjadi Detoksifikasi Besar-besaran Itu satu Dari Olahraga Terus Pak Darwin bertanya Tanpa olahraga Bisa nggak bisa Misalnya begini Pak Darwin Pak Darwin harus rajin diet Diet makanan-makanan yang Tinggi Zat-zat asingnya Seperti Makanan siap saji Kalau bisa Pak Darwin hindari itu Bersih lah tubuh Pak Darwin Ya Atau Pak Darwin melakukan Makanan Makan yang menghindarkan daging Makanan sayur-sayuran Vegetarian saja Ya Terus Cukup air dalam Makanan tadi Seimbang dia Sehat lah Pak Darwin Tapi Pak Darwin lemas Tidak ada protein Proteinnya jadi tumbuh-tumbuhan saja Tidak kuat Tidak seperti Protein hewan Bisa Namun satu lagi Ya Dikasih toleransi Dietnya Satu lagi Pak Darwin Satu hari ini Melakukan puasa Ya diet Besok tidak Besoknya lagi puasa Besoknya tidak Begitu Artinya dalam puasa 12 jam itu Pak Darwin mendapat Keuntungan besar Yaitu Detoksifikasi besar-besaran Ya Terjadi Apa namanya Pergerakan Sel-sel di tubuh Pak Darwin Merendah Tidak tinggi Oke Dokter tahan dulu Karena seperti sudah ada Mitra Sehat yang ingin bergabung Halo Mitra Sehat Soman Halo Mitra Sehat Soman Ya halo Bapak Dengan Bapak siapa di mana? Pak Indra Dibelawan Ibu Oke Pak Indra Dibelawan Iya Oke Silahkan Pak Indra pertanyaannya Saya senang kali ini Kalau Dengar Talkshow ini Sangat bermempaat sekali Ini Soman Keren banget Saya mau tanya nih dok Biasanya orang sakit diabetes itu Kakinya Berdenyur-denyur ya dok Di telapak kakinya itu dok Iya Kenapa seperti itu ya dok Kadang-kadang dia seperti Di bawah jari-jarinya itu berdenyur Kemudian di telapaknya berdenyur Apa memang seperti itu ya dok Penyakit diabetes itu dok Oke Itu seperti apa dok Apa bisa di atas nih enggak dok Oke Baik Itu saja Pak Indra Iya Itu saja Iya Terima kasih Karena Soman ini Yang saya tahu Sudah teruji untuk penyakit diabetes Jadi kalau itu Tidak perlu ditanyakan lagi Tapi kenapa Penyakit diabetes itu Bendenyur itu Di telapakasi Itu saja Baik Terima kasih Terima kasih Pak Indra di bawah Dok sebelum kita jawab Pak Indra Tadi sudah tuntaskah Ya belum Dari Pak Darwin tadi ya Tentang Misalnya puasa Puasa Jadi seluruh aktif Waktu kita melakukan puasa Seluruh aktivitas tubuh Berkurang Kira-kira 40% Ya Artinya dia Menghentikan Kegiatannya Ya seperti metabolik Dan sebagainya Metabolik ini yang Menyebabkan Sampah banyak Di dalam tubuh kita Jadi dengan Adanya puasa Metabolik direndahkan Maka Tubuh bersih Dari racun-racun tadi Yang akan menyumbang Penyakit diabetes Melitus Tipe 2 Oke Beda dengan diabetes Tipe 1 Pak Darwin Yang diturunkan Dari orang tuanya Ya ayah ibu Menderita diabetes Anak menderita diabetes Tipe 1 Yang tak ada obatnya Jadi Pak Darwin Diabetes bisa kita kalahkan Asal kita mau Atau kita Istilahnya Patuh Kepada aturan Ya Patuh pada aturan Misalnya jangan berlebih-lebih Makan gula Jadi Saya gak mau olahraga Boleh Lakukanlah diet Lakukanlah Seperti puasa Dan diet Itu pasti Bersih Apalagi dengan olahraga Pak Darwin Karena konggulnya juga banyak Dibandingkan dengan olahraga Makin bersih Makin sehat Artinya Terhindarlah Pak Darwin Dari penyakit-penyakit Yang dibawa oleh diabetes tadi Komplikasi Seperti Penderita hipertensi Penderita hipertensi ginjal Penderita stroke Dan sebagainya Jadi Diabetes ini adalah Induk segala penyakit Konsumsi herbal soman juga Jangan lupa Nah betul Jadi Selain Dia melakukan diet Dan puasa Maka Lakukanlah Pembersihan Dengan Dibantu Dengan zat-zat Dari Tumbuh-tumbuhan Atau Dengan kata lain Obat-obatan dari Tumbuh-tumbuhan Yang namanya Vito Farmaka Vito Tumbuh-tumbuhan Farmaka Obat-obatan dari Tumbuh-tumbuhan Seperti Herbal soman ini Dikonsumsi Pagi hari Saat Pak Darwin Bangun tidur Satu jam sebelum Sarapan pagi Minumlah dulu Sepuluh tetes ini Herbal soman ini Ya Nggak usah takut Herbal soman sudah di Uji klinis Sudah mendapatkan CPOTB Dari BPOM CPOTB ini mendapatkan Berat sekali Nggak bisa kita Mengaku-ngaku Aku punya ini Sertifikat CPOTB Tapi ditanya CPOTB-nya ada Nggak ada Sarat mendapatkan CPOTB Cara pembuatan Obat-obatan Tradisional yang baik Dan benar Dari BPOM Saratnya apa Harus punya Fabrik Atau tanah Lahan Minimal 2 hektare Soman punya 7,4 hektare Lokasinya ada Di Gorontalo Modern sekali Termodern lah Di Indonesia Di Indonesia Nah Dengan adanya CPOTB ini Soman Sudah diakui Oleh internasional CPOTB ini Sama dengan Good Manufacturing Product GMP Jadi orang luar Hanya menilai itu GMP-nya ada Ada ini CPOTB Nah Maka Soman sudah Diekspor ke 22 negara Salah satu Timur Tengah Tiongkok Dan Amerika Jadi Amerika Juga Sangat teliti Menilai Soman ini Berdasarkan CPOTB tadi Maka mereka Keluarkan sertifikat Dari FDA-nya FDA Food and Drug Administration Dari Amerika Sudah Diekspor ke Amerika Tunggu apa lagi Sudah Sudah Dijamin Orang Amerika Sudah percaya Orang Tiongkok Sudah percaya Orang Timur Tengah Sudah percaya Jadi sudah aman Soman Dikonsumsi Herbal Indonesia Yang sudah mendunia Oke Kita coba beralih Ke pertanyaan Pak Indra Tadi di Belawandok Telapak kaki Suka berdenyut Di bawah jari Ini apakah bagian Dari gejala diabetes Para penderita Diabetes melitus Tipe 2 Itu punya Tanda Atau gejala Klasik Yang sudah ada Sejak Sebelum Masehi Jadi di jaman-jaman Raja-raja dulu Sebelum Masehi Ini penderitanya Adalah para Raja-raja dulu Mereka selalu Mengeluh Tabib Saya kok suka Buang air kecil Rajin kali Buang air kecil Jadi orang Tabib Junani kuno Dan Romawi kuno Mengatakan Ini adalah Diabet Diabet artinya Mancur aja Artinya buang Kencing aja dia Disebut dengan Diabet Orang Romawi kuno Mengatakan Dia cicipin Ada apa Di dalam Air kencing ini Terasa manis Melitus Melitus Artinya Manis Jadi kencing Manis Dari situlah Ditasbihkan Namanya menjadi Diabetes Melitus Seperti itu Jadi ada Gejala klasiknya Selain kencing Apa Haus Hausnya luar biasa Ya kenapa Terbuang-buang Terus airnya Ya haus dia Minum juga banyak Satu Dua itu Udah dua Ketiga Laparnya luar biasa Artinya apa Gula darah tadi Tak terpakai Oleh si penderita Tubuh penderita itu Enggak mendapat Suplai Gula darah Padahal ala gula darahnya Banyak sekali Di dalam darahnya Tapi karena Hormon insulinnya Tidak mencukupi Untuk membawanya Untuk merubahnya Menjadi glikogen Agar dirubah menjadi energi Maka dia merasakan Kelelahan laparnya Luar biasa Maka tubuhnya Minta makan terus Makanya orang penderita diabetes Lapar terus Lapar terus Lapar terus Ya Gurus terus Gurus terus Tak terpakai Nah kemudian Ngantuknya luar biasa Itu gejala klasik Yang keempat Kenapa Otak gak mendapat Suplai gula Dan oksigen Ya jadi Ngantuk lah dia Kayak orang Gak makan Jadi ngantuk terus Yang ketiga Adalah Tungkai bawah Itu Berdenyut-denyut Kudisan Kudisan dan Sampai luka Nah itu Salah satunya Kenapa Ingat Pak Indra Ataupun Pendengar Pak Mitra Sehat 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 Gula Gula darah Gula darah Atau diabetes Berpotensi Merusak organ Di tubuh kita Salah satunya Jaringan Pembuluh darah Dengan Rusaknya Pembuluh darah Tadi Maka Di bahagian bawah Saraf-saraf Tepi Bagian bawah Ini tidak Mendapatkan Cukup gula Dan oksigen Sehingga Dia Menderita Apa yang dirasakannya Salah persepsi Kebas Nyerinya Luar biasa Kalau Gula darah Yang diperbaiki Maka Nyeri itu Akan hilang Karena Organ di bawah Mendapat suplai Cukup dari Oksigen dan Gula Nah itu dia Oke Baik Semoga terjawab Ini Pak Indra Jadi Gejala yang mungkin Bapak sebutkan Memang adalah bagian Dari gejala klasik Ya dok Iya Gejala klasik Diapetas Tanpa kita Memeriksakan Ke laboratorium Ya Darah kita Cukup dengar Gejala klasik Dari si pasien Kita sudah tahu Orang ini Menderita diabetes Artinya masyarakat Sebenarnya harus Lebih peduli Terhadap kesehatan Dengan adanya Gejala-gejala tadi Karena memang Banyak pasien Katanya dok Yang datang itu Sudah Datang ke dokter Untuk memisahkannya Gula darahnya Sudah dalam Kondisi yang cukup tinggi Iya Sudah terlambat Iseng-iseng lah Katanya Iseng-iseng yang berbahaya Kalau iseng-iseng Dari awal Dok Pak Dokter Saya mau cek Oh masih bagus Tapi ingat ya Gula darah Bapak Agak naik sedikit Tidak apa-apa Saya olahraga ya Selamat dia Ini enggak Sudah Kena baru datang Sudah Kena baru ditangkis Ya udah bengkak lah Istilahnya kan Nah ini lah Hati-hati Diabetes ini Penyakit yang menakutkan Lama matinya Itu yang kita takutkan Tapi menderita setengah mati Aduh Jadi kalau mau Saran saya tadi Kita bahas Topik hari ini Olahraga lah Gerakan badan Anda Minimal 3 kali dalam seminggu Anda akan sehat Anda akan terhindar dari diabetes Percayalah Oke Karena memang komplikasi Dari penyakit ini Bisa kemana-mana ya dokter ya Ke mata buta Kalau dia sudah Kadar gula darahnya Sudah 400 ke atas Sudahlah Dirusaknya Sarap-sarap Penglihatan Buta Dirusaknya Sarap-sarap di kaki Agak-agak Mati rasa Nah Terus Maaf kalau dia laki-laki Kelaki-lakiannya Diganggunya Ereksinya pun terganggu Maka berantem lah Suami-istri tadi Keharmonisan hilang Itulah dia Diganggunya Komplikasi lain adalah Stroke Yang mengintai Anda Setiap saat Stroke ini Tiba-tiba Anda Tidak sadarkan diri Kalau dia meninggal Gak apa-apalah Kalau tidak meninggal Lumpuh Jadi beban bagi keluarganya Kan kasihan itu Betul Bisa juga ke ginjal juga dokter Bisa Gagal ginjalnya Jadi kalau sudah ginjal Gagal Artinya dia keracunan Terus otaknya keracunan Terus seumur hidupnya Cuci darah Cuci darah Cuci darah Jadi komplikasinya berat sekali Maka saran saya Olahraga pak Olahraga Cukupkan istirahat malam Jangan begadang-begadang lagi Kalau Anda merokok Hentikan merokok Kalau Anda pemakai alkohol Hentikan Olahraga Cukup istirahat Makanlah makanan yang mengandung Multivitamin di dalamnya Seperti herbal soman Itu untuk memperbaiki Untuk memperbaiki ulang Sel-sel yang rusak tadi Agar diperbaiki ulang Bagus kembali Meringankan Penderitaan Anda Jadi Herbal soman Dikonsumsi dua kali sehari saja Pagi dan mau tidur malam Disertai dengan Dibarengi dengan Olahraga yang teratur Anda akan sehat Percayalah sama saya Oke Supaya upaya penjagaan Berapa dosis yang tepat Untuk penjagaan Di jaman pandemi ini Cukuplah 10 tetes Pagi Satu jam sebelum sarapan Dalam 50 cc air Air yang bersuhu normal Di malam hari Saat Anda mau tidur Sudah tak kerja lagi Sudah makan malam Mau istirahat 10 tetes lagi Dalam 50 cc air Yang bersuhu normal Ya Besok pagi bangun tidur Olahraga Anda Anda sehat betul Percayalah Oke Kalian sudah dibuktikan ya Sudah Ada Banyak yang pasien kita Atau Orang yang datang Saya sehat dok Saya sehat Salah satu ya Maaf cakap Bapak Ibu di rumah Pemirsa Pasien kita Dari negara tetangga Sebelah Malaysia Dia kena diabetes Tipe 2 Ya Dia Mengkonsumsi Soman Orang tetangga Negara tetangga kita Datang Dia ke Medan Dia beli Dia borong Dia minum Soman ini 20 tetes Pagi Siang Dan mau tidur Malam Terus begitu Suatu hari Dia lupa Tak sempat Membelinya ke Indonesia Dia cek Gula darahnya Jadi sudah Berhenti dia minum Selama 1 bulan Ini untungnya 1 bulan Dia pereksa Di rumah sakit Di Malaysia Dia nyatakan Kadar gula darah Normal Semua Kale dokternya Akhirnya dokternya Ikut beli Soman ini Jadi memang Sudah dibuktikan Begitu ya Itu pasien saya Pasien saya Dari Malaysia Dari Malaysia Dia jalan-jalan Melancong ke Medan Hanya wisatawan Terus dilihatnya Ada siaran ini Dia beli Dibawa pulang Seperti itu Jadi memang Dalam menentukan Pilihan Asupan tambahan Terutama dalam Herbal Begitu ya dok Kita harus mengetahui dulu Seperti dokter sebutkan Track record dari perusahaan ini Seperti apa Apakah punya sertifikat CPOTB Apakah ada pabriknya Begitu ya dokter Ya pabriknya ada Nggak usah takut Ada pabriknya di Gorontalo Sulawesi Utara Luas lahan 7,4 hektare Ada apotek hidupnya Kemudian Alat-alatnya Di pabrik itu Serba robotik semuanya Otomatik Tidak tersentuh Oleh tangan pekerjanya Kemudian sudah dapat Uji klinis Uji kandungan Uji toksisitas Jadi Uji toksisitas ini racun Racun ini Di IPB Bogor Bahwa Kandungan racunnya Tidak ada Bersih Oleh Institut Pertanian Bogor Universitas Pancasila Jakarta Untuk Uji Kolesterol Yang tinggi Dengan meminum Herbal somahan Maka kadar kolesterolnya Akan turun 22% Ya kalau kolesterolnya tinggi Misalnya 200 sekian Maka turun 22% Sangat bagus sekali Di bawah 200 artinya Seperti itu Universitas Gajah Mada Untuk Uji klinis Terhadap pasien Penderita Diabetes Tipe 2 Hasilnya juga Sangat bagus Kemudian Uji Apa lagi Universitas Surabaya Air Langga Untuk Penderita COVID-19 Soman Seperti Soman Ini sebenarnya Hampir semua penyakit Bisa disembuhkan Atau bisa didampingi Ya dok Untuk proses pemulihan penyakit Ya benar Sekarang Ada lagi uji klinis Dari Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta Dokter tahan dulu sebentar Karena seperti sudah Ada penelpon dok Halo mitra sehat Soman Halo selamat Selamat sore Selamat sore Ibu dengan ibu siapa Di mana Ibu Umi Tanjung Boleh Karimun Ibu siapa maaf Ya saya Punya bapak Umurnya 56 tahun Ibu boleh Namanya Kami tadi Tidak mendengar Umi 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 di Tanjung Boleh Karimun Umi Ibu Umi ya Iya Di Tanjung Boleh Karimun Silahkan ibu boleh diulang pertanyaannya Bapak saya kan umurnya 56 tahun dok Iya bu Itu ada penyumbatan darah Di pergelangan kakinya itu Itu disebabkan apa dok Oke Dan bisa berpengaruh ke Alat fungsi indera yang lain gak dok Gimana bu Terima kasih Bisa berpengaruh ke Fungsi lain ke alat indera kita itu Oke baik Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih juga untuk ibu Umi di Tanjung Boleh Karimun Iya Oke Jadi Orang tuanya 56 tahun Menderita penyumbatan pembuluh darah di kaki Pergelangan kaki Pergelangan kaki Dalam bahasa kedokteran itu disebut dengan Claudi Casio Claudi Casio Ya Claudi Casio Intermittent Jadi ini kalau dibawa ke jalan atau aktivitas atau eksersis Ini akan dirasakan sakit sekali Kalau diistirahatkan hilang Jadi dibawa gerak justru sakit Inilah dia disebut dengan Para Bisa disebabkan oleh Merokok Bisa Bisa merokok menyumbat Karena bisa kolesterol juga bisa Jadi berbahaya gak bagi Organ-organ lain di tubuhnya Yang berbahaya itu adalah Organ yang di bawah itu aja Anggota gerak yang di bawah Kalau penyumbatan itu makin banyak Ini bisa disebut dengan Burger Disease Burger Disease Iya Burger Disease ini bukan seperti makanan itu Enggak Burger Disease itu Dokter Burger yang menemukannya Yaitu Penyakit ini pada orang-orang yang suka merokok Diterus umat abis Jadi ujung-ujung jari ini mati Hitam Tersumbat Jadi cara lain adalah amputasi Buang Gak ada cerita lagi Hentikan rokok Amputasi Jadi sebelum kesana Ya Pak Umi Kasihlah ayahnya ini Atau orang tuanya ini Herbal Soman ini Herbal Soman ini Mampu melepaskan sumbatan ini Secara perlahan-lahan Mulai dari 10 tetes Pagi 10 tetes Siang 10 tetes malam Sebelum makan Sebelum makan Dan malam Di saat mau tidur Seperti itu 10 tetes Soman Dalam 50 cc air Oke Baik Jadi Ibu Umi mungkin Disarankan tadi Menurut dokter Sebaiknya diberikan 10 tetes Herbal Soman Herbal Soman Ingat airnya adalah air Normal Suhu normal Suhu normal Dan pagi Sebelum sarapan Siang Sebelum makan Siang Dan malam Menjelang tidur Dan kemungkinan 10 tetes Dan kemungkinan penyumbatan ini Bisa saja berpotensi Kepada organ yang lain Iya bisa Kalau dia penyumbatan Makin banyak Itu berbahaya Organ yang paling bawah Kekurangan oksigen Kekurangan darah Itu busuk nanti Oke Kita hindarkan itu Baik Ibu Umi silahkan Dapatkan Herbal Soman Di radio-radio kesengan Anda Atau juga Di apotik Setelah toko Herbal Kalau dari Tanjung Balai Itu bisa mundur Kekisaran Untuk mendapatkannya Oh ada ya dokter ya Ada di kisaran Ada di kisaran Di radio-radio kisaran Ada di radio Baik Oke Ibu Umi adalah Penelpon terakhir Yang bisa kita terima dokter Untuk kesempatan kali ini Dan Waktu juga yang memisahkan kita Mungkin dokter bisa memberikan kesimpulan Sekaligus closing statement dok Nah Topik Ya Anda mau sehat Ya Anda mau terhindar dari Diabetes tipe 2 Maka Lakukanlah seperti yang saya bilang ini Hiduplah dengan Gaya hidup yang sehat Yang bersih Ya Hindarkan makanan-makanan Siap saji Olahraga teratur Cukup istirahat Itu dia Oke Dan Konsumsilah Herbal Soman ini Untuk pencegahan Ya Pagi Dan Malam hari Oke Dan untuk mendapatkan Herbal Soman Sekarang juga gampang Begitu ya dok Anda bisa dapatkan di Radio-radio Kesayangan Anda Atau juga di Apotik Toko Herbal Dan juga rumah Soman Yang ada di Uleh masing-masing mitra sehat Soman Oke Dokter Asari Terima kasih sekali atas waktunya Sama-sama mbak Dan insya Allah kita akan bersama lagi Dalam episode berikutnya Dalam bincang sehat santai Bersama Soman ya dok ya Salam sehat Soman dokter Salam sehat juga Baik dan mitra sehat Soman Terima kasih sekali Untuk Anda yang sudah berpartisipasi Bersama kami selama satu jam Dalam program bincang sehat santai Bersama Soman Untuk yang telpon Untuk yang sudah bertanya Juga melalui live chat youtube kami Di radio DSS Official Dan jangan lupa Anda bisa ikuti Kembali program ini Di hari Senin Dan juga Selasa Dan untuk mitra sehat Soman Untuk mendapatkan herbal Soman Anda bisa dapatkan Sekali lagi kami ingatkan Di rumah Soman Atau juga radio kesayangan Anda Dan seluruh apotik Serta toko herbal Yang ada di wilayah Ataupun daerah mitra sehat Soman Untuk info lainan konsultasi Dan juga penjualan Soman Anda bisa hubungi 0811 6366366 0811 6366 0811 6366 Dan 0811 6552 366 0811 6552 366 Dan talk show ini bisa Anda saksikan juga Di channel youtube dan facebook kami Radio DSS Official Dan untuk mitra sehat Kita juga punya program discuss Yaitu diskusi kesehatan Yang tayang setiap hari Jumat Dan Anda juga bisa berinteraktif Mengenai masalah kesehatan Anda boleh whatsapp saja Di 0811 6106 676 Mulai dari sekarang Dan hari Jumat akan kita jawab Saya Retno Inita Dan juga Dr. Mohd Asari Konsultan Medis Soman Mengucapkan terima kasih Salam sehat Soman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!